Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di sampingnya untuk pemberitahuan ketika ada update baru dari tutorial-tutorial Robotika dan Elektronika. Terima kasih. Kembali lagi di belajarrobot.tv, semua menjadi nyata. Kali ini kita akan membahas tentang sensor ultrasonic, yaitu sensor ultrasonic disini menggunakan HC-SRF04. Kurang lebih gambarnya seperti ini, yaitu HC-SRF04. Jadi untuk sensor ultrasonic sendiri ada banyak jenis, dan disini yang saya pegang ada dua, yaitu HC-SRF04 dan Devantech-SRF04. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan, yang pertama yaitu dari harga, yang ini sekitar Rp25.000, yang ini sekitar Rp400.000, yang lumayan berbeda. Dan yang pasti perbedaannya itu adalah akurasinya lebih bagus, yang lebih mahal, dan untuk datanya lebih stabil, yang lebih mahal, daripada yang lebih murah. Jadi yang biru ini, dan ini juga cukup bagus, jadi ini ultrasonic, yang untuk Arduino. Dan jika kalian penasaran bagaimana cara mengontrolnya, berikut tutorialnya. Selama sediakan dahulu Arduino, disini saya menggunakan Arduino Uno, dan sediakan juga pabel pajalur, yaitu warna kuning, warna merah, dan coklat. Lalu untuk portnya, dari asaran lupa sendiri, yang ini ada bagian kami sendiri, yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. Dan sambungkan VCC ke 5V, dan ground yang ke ground-nya Arduino. Dan trigger masuk ke pin, misal pin 12, dan echo 11. Dan hubungkan ke Arduino kalian. Dan kita coba langsung ke serial monitor, untuk mengetes apakah sensor ini bisa aktif, atau tidak, dan sesuai berapa jarak yang bisa dicapainya. Oke, untuk tahap selanjutnya, yaitu kita menghubungkan Arduino kita ke laptop kita. Disini menggunakan Arduino Uno, kita langsung hubungkan ke laptop kita. Disini saya langsung menancapannya. Oke, untuk coding program dari sensor saya sendiri, menggunakan HCSR0, HCSR64. Dan kita gunakan yaitu yang lebih simple dan lebih enak, yaitu menggunakan header new ping. Untuk mendapatkannya, yaitu bisa mendownload pada github, yaitu github punya pulse-to-fregan. Slice new ping, kalian bisa menggunakan ini, link-nya di sini, atau di deskripsi saya attach nanti. Kalian langsung bisa clone di sini, clone atau download zip, ya kalian langsung menggunakan itu dalam Linux. Jadi, saya langsung clone atau untuk legit-nya, download loop via zip, dan OK. Ini saya coba menggunakan example. Jadi, ketika sudah di-install, sudah bisa di-install library-nya, nanti ada pilihan di sini. Nanti ada echo library, di sini ada juga, misalnya di sini new ping. Pastikan ini, kalian sudah bisa mengakses ini. Jadi, jangan lupa, kalian rasa dulu setelah paste base ininya pada folder kalian. Di sini ada new ping, di sini ada misalnya new ping examples, dan ini adalah new ping examples-nya. Saya menggunakan pin 12 dan 10 di sini. Kita langsung upload, misalnya kita langsung upload di sini. Dan alfadu thank you, dan kita coba lihat secara monitor di sini. Jadi, misalnya kita clear out. Di sini bisa tampil. jarak-jaraknya. Oke, misalnya ini jarak. Biar kalian itu, jangan lihat di monitor saya, dan ini adalah pengukuran untuk jaraknya. Ini sekitar 6 cm. Di sini 4 cm, 5 cm, 8 cm, 14 cm, hingga 27 cm. Dan kita lepas. Ini ada lupas sendiri. Ada lusis, tapi... Dan kita langsung gini. Jadi, posisinya ini agak miring. Jadi, tidak bisa membalikan. Jadi, prosesnya akan mengirim, baru menunggu sampai menerima, lalu kembali lagi. Jadi, dari sini ngirim. Trigger. Sini ada diperlisannya T. Dan sini R. Transmitter atau receiver. Jadi, kalian nunggu sinyal. Jadi, ketika kirim, signaturnya ring. Dan di sini ada pahalannya, akan balik ke sini ke receiver-nya. Seberapa delay-nya, itu adalah jaraknya yang kita dapatkan dalam ukuran senti. Dan, mengukuran lebih seperti ini untuk kodenya, untuk pengukuran jarak. Menggunakan sensor ultrasonic yang hampir juga presisi juga. Dan ini juga bagus juga, menurut saya, untuk penggunaan pada world following. Mungkin cukup sekian video tutorial mengontrol sensor ultrasonic bertipe HC-SR04 ini, menggunakan Arduino. Jika kalian ada saran, atau komentar, atau pertanyaan, jangan lupa tinggalkan pada kolom komentar di bawah ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tekan tombol di bawah sini, untuk perkembangan channel ini selanjutnya. Saya Yogi, untuk belajarrobot.tv, mengucapkan terima kasih, salam.